Intro Sepanjang hari ini, di 3 kali ibadah umum, kita akan ada dalam sebuah tema yaitu terobosan keuangan. Saudara, dimana ada visi, maka disana ada provisi. Dan kita ada dalam sebuah gereja, pengembalaan, dimana bukan hanya gereja, ini memiliki visi. Tapi kita sedang mengerjakan visi, secara khusus 20, 30, 300 gereja lokal. Nah, saya percaya saudara, bahwa dia adalah Tuhan yang menaruh sebuah visi dan menuntun setiap kita. Maka Tuhan itu bukan hanya, ya, di tempat ini ada Tuhan, letakkan sebuah pengurapan. Untunan Tuhan ada di tempat ini. Tapi saya percaya, kita akan melihat begitu banyak kehidupan dipulihkan. Tapi juga kita melihat dan kita tahu, Tuhan yang mengarahkan matanya kepada setiap umatnya di tempat ini. Untuk Tuhan mau mengangkat setiap kehidupan kita. Amen. Karena 20, 30, 300 gereja lokal itu sebuah visi yang besar. Ya, di tahun 2030 ada 300 gereja lokal. Berapa banyak murid yang Tuhan percayakan, ya, berapa banyak leader yang akan dibangkitkan, volunteer-volunteer yang menangkap hati Tuhan. Berapa banyak dana yang dibutuhkan. Dan Tuhan itu tidak cari ke dunia. Tapi Tuhan mau bangkitkan orang lain di tempat ini. Jadi raja-raja di mana Tuhan menempatkan Anda. Hari ini jangan remehkan akan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini izinkan tuntunan Tuhan, pengurapan Tuhan bekerja atas setiap kita. Amen. Ya, sepanjang hari ini, dimulai ibadah pagi hari ini, ya, kita akan siapkan hati kita, ya, kita beri tema mentalitas raja. Kalau hari ini kita ingin menjadi raja, maka itu dimulai dari diri kita. Persiapkan diri kita. Mentalitas itu penting. Karena mentalitas karakter itu bukan hanya menentukan apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi itu membangun sebuah habit dan menentukan hasil akhir di dalam kehidupan setiap kita. Siapapun kita, kita bisa punya panggilan. Tetapi kalau kita tidak memiliki mentalitas yang tepat, kita akan gagal. Ibadah kedua nanti, kita akan berbicara, izinkan Tuhan berbicara tentang hutang. Bukankah hari-hari ini, itu yang menjadi momok sangat-sangat menakutkan. Ya, berapa banyak orang hari ini bunuh diri, berapa banyak orang hari ini, ya, hidup mereka hancur karena hutang. Saya percaya ada pengurapan tuntunan Tuhan untuk kita keluar, kita mengalami sebuah kemerdekaan. Bahkan tuntunan untuk kita tidak masuk dalam sebuah lubang. Ya, karena Tuhan mau angkat setiap kita. Ya, ibadah yang ketiga nanti sore, ya, tema kita adalah Financial Recovery. Ijinkan untuk Tuhan berkarir dan hidup kita, untuk Tuhan memulihkan setiap keuangan kita. Bahkan bukan yang memulihkan, tapi Tuhan akan membangun. Ya, nah kita akan mulai dengan yang pertama mentalitas raja. Saudara, persekutuan kita, ibadah kita dengan Tuhan seharusnya, saudara, membawa setiap anda dan saya, bukan hanya kita ini mengenal akan pribadinya. Mengenal persekutuan, membawa kita mengenal itu suha pasti. Kalau sampai persekutuan kita, tidak membawa kita mengenal Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan, seharusnya bukan hanya membawa kita mengenal pribadinya. Tapi melainkan, menempatkan akan setiap kita, anda dan saya, untuk kita ini hidup berada pada keandang dan rencananya. Ketika kita berbicara tentang keandang dan rencana Tuhan, maka kita menemukan Yermia 29. Rancangannya adalah rancangan yang begitu luar biasa. Damai syatra, rancangannya besar. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, mengapa? Karena kita ini punya Bapak, yang sekaligus dia adalah Raja di atas segala Raja. Bukankah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di dunia ini? Tuhan yang ciptakan. Nah, tentunya, saudara, Bapak kita, tentunya Tuhan tidak menginginkan untuk setiap kita orang percaya. Yang dimana kita ini menjadi anaknya kita hidup di bawah standar. Tentunya, dia mau, anda dan saya, kita hidup di level yang sesuai dengan martabatnya. Raja, di atas segala Raja. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang berkat, ketika kita berbicara tentang peninggian, kepercayaan sebenarnya, saudara, itu semua sudah Tuhan tempatkan dan itu semua sudah ada di dalam rencana serta keandang Tuhan bagi setiap kita. Karena dia Bapak yang baik. Sehingga sebenarnya fokus kita itu bukanlah pada berkatnya. Fokus anda dan saya hari ini, kita datang kepada Tuhan sebenarnya, bukan kepada kepercayaannya, peninggian. Karena itu semua sudah ada di dalam keandang-rencana. Tapi kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rindu lebih lagi. Yaitu adalah apa dan bagaimana supaya kita ini bisa hidup di dalam keandangnya. Dan itu yang akan membuat kita menemukan dan mengalami sesuatu yang besar. Apakah keandang dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Itu bagaimana setiap anda dan saya hari ini? Menjadikan Yesus segalanya bagi kita. Itu penting sekali, saudara. Menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kita bukan hanya sekedar di mulut saja. Barang-barang banyak orang bisa berkata, Yesus I love you, kau segalanya bagiku. Tetapi, Dalam hatinya dia mencintai banyak hal. Kekayaan, kedudukan, Hobi. Bahkan keluarga sekalipun lebih daripada Tuhan. Itu gak boleh. Jadikan Yesus itu segalanya bagi kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Jadikan kebenaran Tuhan di atas kebenaran kita. Setiap kita dalam hidup kita, kita memiliki kebenaran demi kebenaran sendiri. Ada banyak hal yang kita peroleh, ada banyak yang kita pelajari menjadikan kita hari ini. Siapa kita? Seberapa tinggi hari ini jabatanmu, statusmu, pendidikanmu. Jadikan tetap kebenaran Tuhan itu di atas kebenaran diri sendiri. Dan itu akan sangat terlihat sekali. Tercermin. Ketika Anda mengalami keadaan yang tidak seperti keinginanmu. Apakah kau kecewa dah? Semuanya. Terlebih kecewa dengan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan. Soalnya kalau seseorang, ya atau Anda berpegang pada kebenaran diri sendiri. Atau kebenaran mayoritas. Yang seringkali orang tekankan. Itu menjadi sebuah nilai kebenaran. Maka tentunya itu akan membuat seseorang atau Anda. Itu membangun kerajaan sendiri yang ujungnya. Tentunya akan membuat kita kehilangan kerajaannya. Karena tidak pernah ada sebuah kerajaan dalam kerajaan yang lahir. Kalau hari ini kita berdoa, datanglah kerajaan. Nah kerajaan Allah itu harus mutuah hadir dalam kehidupan kita. Itu ketika kita tidak membangun kerajaan kita sendiri. Maka aku akan lihat, bukan hal-hal yang dunia, baik perkara-perkara surga, rancangan surga. Idem akan ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang sangat menyedihkan hati Tuhan adalah jika anak Tuhan, Anda dan saya, kita tidak mencapai akan level ini. Untuk memiliki mentalitas orang raja. Tuhan itu ingin sekali memberkati kita rancangannya. Saudara tidak perlu ragukan bagaimana tadi saya tekankan, Irmiya 29 menjelaskan. Tapi Tuhan itu ingin dimulai kita ini mempersiapkan diri kita. Melalui mentalitas raja. Seperti level ini, saudara, kepercayaan peninggian yang diberikan. Jika kita ini seringkali berkata, Tuhan berkati aku, pakai aku, tinggikan aku, percayai aku, Tuhan. Tapi jika kita tidak benar-benar memadang Tuhan, Anda dan saya tidak sanggup membawa hidup kita, mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Maka justru ini akan membuat seseorang, itu bisa menjadi seorang yang sangat-sangat mengerikan. Saudara lihat disinilah, bukan hanya Lucifer, tapi Alkitab berkata Salomo. Seorang yang memiliki hikmat lebih daripada segala manusia. Tidak pernah ada satu orang pun yang memiliki hikmat lebih daripada Salomo. Mereka jatuh. Saudara, level raja, itu seperti jalan, sangat licin. Itu sobatnya. Semuanya harus dimulai di mana Tuhan itu berpekar atas kita pribadi-pribadi. Mempersiapkan kita. Jangan pernah alergi ketika Tuhan itu persiapkan kita, Tuhan berbicara pada kita, Tuhan menegur kita, bahkan Tuhan merombak kita. Karena level raja itu seperti jalan yang sangat licin. Begitu tidak tepat, kesalahan sekecil apapun, itu dampaknya itu sangat-sangat mengerikan. Soalnya dia, ketika seseorang dipercaya, sebuah perusahaan dan dibawahnya ada ribuan begitu banyak orang, sebuah kesalahan kecil yang dibuat itu dampaknya bukan hanya kepada dirinya dan keluarga, tapi ribuan orang dan berapa banyak keluarga di bawahnya. Alkitab sendiri menjelaskan. Daud seorang raja, ketika dia salah menghitung karena muncul kesombongan yang tidak dapat dia kendalikan, berapa banyak? 17 ribu orang Israel, bahwa kepemimpinannya, otoritasnya mati. Saul ketika terlalu cepat mempersembahkan karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan, melalui Nabi Samuel, jatuh dan mati. Kehilangan bukan hanya tantanya, tapi hidup. Bahkan kita melihat Nusa, seorang Nabi yang besar, yang Tuhan pilih untuk membawa Israel, bangsa Israel mati pilihan, Tuhan keluarin Mesir. Ketika dia buat sebuah kesalahan di Meribah, dia marah, dia tidak mampu menguasai dirinya. Tuhan berkata, perkatakan pada batu, maka batu itu akan mengeluarkan air, dia pukul batu itu. Melularkan air, tidak? Keluar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal melupati janjianya. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah masuk ke tanah-tanahan. Tanah perjanjian. Itu soalnya, saudara-saudara. Jadilah orang yang hari ini sepakat dengan Tuhan. Persiapkan bangun diri setiap kita. Sebagaimana Tuhan ini, secara khusus pagi hari ini, dengarkan Tuhan berbicara bersiap kita. Bahkan melalui proses dan proses kehidupan, nilai-nilai firman Tuhan akan tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan membawa setiap Anda dan saya, untuk kita memiliki sebuah mentalitas yang berbeda. Secara khusus buat Anda, para raja yang Tuhan terbangkan di dunia yang sirkuler. Anda akan bertumbuh, bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi bertumbuh dengan mentalitas raja. Setiap Anda bisa mengerjakan panggilan tepat seperti yang Tuhan kehandaki. Itu yang membuat hidupmu, bukan hanya yang dipercaya, mengalami peninggian, dan memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas. Katakan amin, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Soalnya jangan pernah pandang remeh akan kehidupan setiap kita. Nah kita akan lihat, panggilan atau tanggung jawab seorang raja. Soalnya jelas sekali kalau kita berbicara tentang panggilan, tanggung jawab seorang raja. Dan Anda adalah raja. Yang pertama, memerintah. Raja itu pasti memerintah. Anda bukan raja boneka, tapi Anda adalah raja. Anak raja di atas kelar raja. Nah soalnya raja itu identik dengan otoritas. Seorang raja adalah seorang yang tidak ditentukan oleh keadaan. Karena dia punya otoritas. Dia bukan seorang yang ditentukan oleh situasi sekelilingnya. Dengan otoritasnya, dia harus menentukan, mengendalikan keadaan situasi. Itu seorang raja. Itu Anda. Buat setiap kita anak Tuhan, anak raja di atas kelar raja. Kita ini punya otoritas. Pergunakan otoritas tersebut. Secara khusus ketika hari ini bahkan Anda berkata hidupku gagal. Hidupku hancur. Aku raku. Keadaan tidak untukku. Ada otoritas, ada urapah di atas kelar dan hidupku. Bangkitkan otoritasmu. Pakai otoritasmu. Itu akan bekerja ketika imanmu itu dibangkitkan. Ketika imanmu itu dibangkitkan. Saya tunjukkan. Otoritas itu tidak akan pernah bekerja ketika dosa itu menguasai. Ketika kita tidak cerai dengan dosa, mengizinkan dosa tinggal di hidup kita. Otoritas itu tidak bekerja. Tapi perhatikan ketika Tuhan ciptakan kita. Otoritas itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Kejadian pasal yang pertama itu yang 26 firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah alam, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Tuhan sendiri yang punya rancangan, rencana blueprint. Ketika menciptakan kita. Tuhan berkata supaya mereka berkuasa. Atas apa? Ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Saudara jelas sekali. Tuhan itu menciptakan manusia untuk Anda dan saya. Bukan menjadi orang yang ditaklukkan. Tapi Tuhan ciptakan kita itu untuk kita ini menjadi penakluk. Untuk otoritas yang Tuhan taruhkan hidup Anda itu bekerja. Nah saudara, itu sebabnya Anda dan saya kita ini didesain serupan dan segambar dengan Allah. Tujuhannya apa? Supaya kita ini bisa bekerja sama seperti Allah bekerja. Dan ayat ini menjelaskan bagaimana Allah bekerja. Merencanakan, mengelola, mempersiapkan segala sesuatu. Itu cara kerja Allah. Dari ini kita tahu pada dasarnya setiap kita itu didesain untuk Anda dan saya ini sukses. Anda diberi kesanggupan. Diberi otoritas. Untuk apa? Untuk menaklukkan. Menaklukkan apa? Dikatakan saudara, seatas seluruh bumi bahkan firman Tuhan berkata, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Segala binatang melatang yang merayap di bumi itu berbicara tentang sumber ekonomi pada waktu itu. Karena pada waktu itu, orang itu berkarya, bekerja. Itu tidak ada hal yang lain. Ikan, burung, binatang. Terang. Saudara, itu rancangan Tuhan sejak awal. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, otoritas itu diambil oleh desa. Itu sebabnya, saudara. Firman Tuhan berkata, coba lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata seperti ini. Sebab semua orang yang lahir dari Allah. Dikatakan saudara, semua orang yang lahir dari Allah. Setiap kita ini lahir dari perempuan, seorang perempuan. Tidak ada satu orang pun hari ini. Kita tidak lahir dari seorang perempuan. Tapi secara jasmani kita lahir dari seorang perempuan. Tapi secara kehidupan secara roh. Hari ini anda dan saya, kita lahir dari Allah. Yang mati dan menebus dosa setiap kita dan yang bangkit. Bukankah ketika anda percaya dan dibaptis, kita ini mengalami kelahiran baru. Dan dikatakan sebab semua orang yang lahir dari Allah. Berapa banyak anda hari ini tahu dan anda percaya bahwa anda lahir dari Allah. Angkat tanganmu. Kalau anda percaya anda lahir dari Allah, dikatakan mengalahkan dunia. Anda sanggup mengalahkan dunia, bukan dikalahkan oleh dunia. Karena anda lahir dari Allah. Dan dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Anda itu ketika lahir dari Allah. Ada sebuah potensi otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup anda untuk anda mengalahkan dunia. Dan otoritas itu akan bekerja ketika imanmu itu bangkit. Ketika imanmu dibangun. Itu sebabnya ada perbedaan antara orang yang bekerja. Tapi orang yang berjalan. Orang yang percaya dan orang yang berjalan bersama dengan Allah. Anda harus bertumbuh dalam imanmu. Untuk berjalan selaras. Dengan kehandaan kelahiranmu. Artinya semua. Kalau sampai saat ini anda belum bisa mengalahkan dunia. Dunia itu berbicara tentang apa? Apa yang ada di dunia? Apa duniamu? Kariermu? Pekerjaanmu? Keluargamu? Atau pendidikanmu? Artinya kalau sampai saat ini anda belum bisa mengalahkan dunia. Melainkan sebaliknya. Hanya menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Atau bahkan orang yang kalah. Berarti pasti ada yang salah. Ada sesuatu yang santai. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tapi kita harus mengizinkan Tuhan untuk berbicara dengan kita. Maksud tiang. Pepo-pepo. Belanggo yang membuat iman kita tidak terhubung. Tidak bekerja. Itu dihancurkan. Diperuntukkan. Artinya masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Langkah yang tepat tidak perlu untuk kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan. Bahkan kita komplain dan berani menyalahkan Tuhan. Itu akan semakin menjerumuskan. Karena itu yang iblis mau. Karena itu yang justru akan membuat iman itu semakin terbelakang. Iman itu semakin terkurung dan tidak akan pernah bisa bekerja. Dikatakan iman kita. Artinya jelas sekali ketika kita hari ini kita berhasil. Bahkan ketika hari ini Anda mengalahkan dunia. Di mana Tuhan menempatkan Anda. Satu hal melalui firman Tuhan. Itu bukan karena siapa Anda. Tapi karena iman kita kepada Yesus. Melebatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau hari ini kita ada di satu tempatan Anda. Menjadi siapa Anda. Firman itu cuma mengingatkan. Jangan pernah kita merasa. Itu karena aku. Karena itu bahayanya. Yang akan membuat orang itu langsung buah. Saudara. Orang yang beriman kepada Tuhan. Dia akan menentukan dirinya. Pada tahandang dan ketetapan Tuhan. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya. Statusnya. Jabatannya. Satu bagian firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 22 berkata seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman itu bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan. Kita tidak akan pernah melakukan sebuah perbuatan seperti Tuhan kehendaki. Ketika kita menempatkan diri kita. Kita merasa bahwa kita semua karena kita. Kita akan menjadi orang yang justru. Bukan hanya tentang oleh Tuhan. Tapi kita akan menentang Tuhan. Nah saudara. Pertanyaannya. Siapkah untuk kita ini menjadi penakluk dunia? Karena kuncinya. Itu taat. T-A-A-T. Taat. Simple. Tapi untuk kita. Menghidupi. Butuhkan kerendahan hati. Sobatnya Abraham. Ketika kita berbicara sama seorang penakluk. Abraham. Tapi Firman Tuhan juga bukan hanya berbicara. Kata Abraham seorang penakluk. Tapi Abraham itu ada bapak orang percaya. Mengapa? Karena dia taat. Ketika Tuhan berkata persembahkan anakmu. Ishak. Ishak. Setelah lihat. Abraham hancur hati. Dia ayah. Yang sangat mengasih anaknya. Anak ini lahir di masa tuanya. Tapi satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan berkata. Sekalipun dia hancur hati. Dia bergumah. Saya percaya. Abraham tidak bisa tidur. Tapi katakan. Pagi-pagi hari. Dia menggantai tangan Ishak. Berangkat pergi ke gunung muria. Bapak mempersembahkan Ishak. Ini luar biasa. Orang yang begitu paham. Ada banyak hal yang berkata. Aku tidak mampu. Tuhan. Aku tidak bisa. Tapi aku mampu. Itu sebabnya saudara. Dia seorang yang begitu luar biasa. Dia seorang penakluk. Saudara lihat. Kejadian 13 ayat 8 sampai yang ke-12. Saudara. Itu mengisahkan bagaimana Abraham. Pada satu kali dia panggil Lot. Dia berkata Lot. Dia berkata. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau. Karena satu kali saudara. Orang-orangnya Lot bersama dengan Abraham. Mereka bertengkar, berkelahi. Memperebutkan padang pengembalaan dan air. Sumur untuk memberi minum bagi domba-domba kambing mereka. Karena apa? Karena Firman Tuhan berkata. Kekayaan mereka sangat-sangat banyak. Sampai ladang pengembalaan yang ada tidak cukup. Nah, seorang hal yang menarik sekali ketika Abraham panggil Lot. Dan Abraham berkata. Janganlah kiranya. Ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan dia berkata itu sebabnya kita ini harus berpisah. Tapi dia bukan berkata, Lot aku pilih daerah ini. Abraham bisa enggak? Bisa. Karena Lot itu ikut Abraham. Dan karena dia ikut Abraham, Lot diberkati. Tapi hal yang menarik sekali. Abraham berkata. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Wow! Saya bisa bayangkan. Ini semua keputusan yang ada mudah dan begitu banyak risiko. Yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang dunia. Misalkan kalau orang itu yang bermitra, berpartner bisnis. Dan mereka sepakat untuk mereka pisah. Dan orang ini berkata, sudah kita pisah. Ini ada empat perusahaan yang kita bangun sudah mulai awal. Kamu pilih dua, aku dulu. Kamu pilih terlebih dahulu. Orang diberi keputusan seperti itu, pilihan seperti itu. Dia akan pilih apa? Dari empat perusahaan, dia akan pilih dua perusahaan yang paling menguntungkan, bukan yang merugi. Itu keputusan yang diberikan oleh Abraham kepada Allah. Tapi hal yang luar biasa kita bisa belajar. Buat seorang penakluk seperti Abraham, ternyata tidak menjadi masalah. Karena dia tahu ada otoritas, ada tuntunan, ada urapan Tuhan. Dia akan letakkan dalam hidupnya akan bekerja. Kemanapun dia pergi, bahkan ke suatu daerah yang tidak baik sekalipun. Dia percaya itu akan dibuat, diubah menjadi daerah yang baik. Anda sebagai raja harus memiliki iman, percaya sampai ke level seperti ini. Untuk Anda hari ini berdiri bagi dunia. Hari ini ketika kau melihat duniamu, kariermu, pekerjaanmu, keuanganmu, atau keluargamu. Tidak dalam kondisi ideal sekalipun hari ini. Anda harus punya iman seperti itu. Dan untuk diri sana. Kenapa? Karena Anda tahu. Hari ini aku datang kepada Tuhan. Anda tahan, Tuhan yang sedang nyata dalam hidupku. Atau tuntunan, ada urapan. Maka aku akan melihat ke depan ini tidak terperasa lama. Tapi kuncinya, iman muharim. Harus bangkit dan pekerjaan. Dan tidak ada hal yang lain kecuali tangan. Saudara, ini begitu luar biasa. Yang kedua, kita akan melihat panggilan dan tanggung jawab seorang raja yang kedua. Seorang raja, haruslah seorang pribadi yang sanggup untuk mengembangkan. Karena seorang raja selain dia dipercaya untuk dia memiliki sebuah otoritas. seorang raja itu harus mengelola. Seorang raja itu harus mengembangkan apa yang ada dalam kerajaannya dengan baik. Supaya apa? Mendatangkan kesatriaan bagi rakyatnya, bagi dirinya, bagi keluarganya. kalau hari ini kita berkata, aku mau jadi seorang raja. Jadilah seorang yang dapat mengelola. Jadilah seorang yang dapat mengembangkan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Baik talenta, bakat, karunia, pekerjaan, pelayanan, apapun juga. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini Anda dengar firman Tuhan, maka satu hal yang harus Anda lakukan, temukan potensimu. Jangan menyerah, jangan biarkan semuanya terkumpul. Hari ini temukan potensimu. Surah dia selalu bola kerajaan surga. Tuhan itu membawa terobosan perubahan selalu melalui apa yang ada pada kita, bukan melalui apa yang tidak ada pada kita. Surah ketika Yesus memberi makan lima ribu orang dalam keadaan lapar, dan oh lima ribu itu hanya laki-laki. Ini sebuah problem yang besar. Karena pada waktu itu lima ribu orang dalam keadaan lapar. Mereka di tempat terpencil. Orang dunia itu katakan kalau petengeng, ngeleh, meripate, peteng. Sepuluh orang aja digabung, jadi satu masalah besar. Ini lima ribu orang. Tapi hal yang luar biasa, semua problem itu terselesaikan. Di dalam Tuhan, persoalan sebesar apapun selalu ada jawaban. Bahkan bukan hanya penyelesaian, tapi breakthrough, pembalikan keadaan. Tapi hal yang menarik sekali kita bisa belajar, bagaimana Yesus menyelesaikan problem tersebut, yaitu kita menemukan melalui apa yang ada pada mereka. Tuhan, ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu. Sebenarnya sama seperti hari ini, pagi hari ini. Tuhan bertanya kepada setiap anda dan banyak. Apa talentamu? Apa potensimu? Ketika Tuhan berkata, berapa roti yang ada padamu, Tuhan itu berkata, cari tahu dan temukan potensimu. Karena itu yang akan Tuhan pakai. Banyak orang itu tidak tahu talentanya, potensinya. Banyak orang yang menyerah kepada keadaan, dan berkata, aku enggak bisa. Percayalah minimal itu ada satu talenta potensi dalam hidupmu, dan itu cukup dimulai dari itu. Untuk Tuhan, itu mengubah hidup kita. Semua orang itu dirancang Tuhan sukses. Dan dia adalah Allah yang besar. Bapak-Ibu, dia bukan hanya merancang, tapi dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bisa mencapai masuk dalam rencana rancangan yang besar. Katakan amin, saudara. Jangan biarkan berkat yang Tuhan sudah sediakan oleh hidup kita. Itu berlalu dengan siap-siap. Mulailah hari ini, menjadi orang yang penuh di hikmat. Hermantan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Taat. Jadilah orang yang cerdik. Dia mengetahui kemampuan atau potensi diri sendiri. Amsal itu berkata, Amsal 14, etek ke-8 berkata seperti ini. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kalau orang tidak mengerti jalannya sendiri, apa yang dia lakukan, apa kekuatannya, apa yang harus dia kerjakan untuk dia tidak jatuh, tapi membuat hidupnya itu bisa naik. Itu orang sebaliknya, bukan orang cerdik. Karena Hermantan berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, lakukan, itu kita harus menerti. Dimulai kita yang menerti potensi, talent badir kita. Dan kita mengerjakan sesuai dengan kekuatan kita. Potensi yang Tuhan letak dalam hidup. Jangan menjadi orang yang tidak mengerti. Mau kerjakan apa-apa. Semuanya yang serba spekulasi. Semuanya yang serba negat. Tidak seperti itu. Orang cerdik itu adalah orang yang penuh hikmat. Dan orang yang seperti ini, dia akan mampu mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Apa yang menjadi potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Setiap orang itu bisa berbeda. Tapi sebaliknya orang bebal itu terus dikuasai keraguan, kekhawatiran, ketidakberanian untuk melangkah. Sehingga akibatnya apa? Tidak kunjung maju. Orang bebal itu adalah orang yang hanya sibuk melihat kekurangan mereka, membandingkan dengan orang lain. Orang yang buta dengan potensi yang mereka miliki. Tuhan itu ciptakan Anda. Nah, saya serupa dengan segambar dan rupa Allah. Tidak mungkin Tuhan itu asal-asalan. Anda bisa memiliki kekurangan secara fisik, secara kondisi keadaan setiap kita, nasib kita itu bahkan takdir kita berbeda. Tapi setiap kita dirancang untuk kita ini mampu mengubah nasib. Karena tidak ada Allah yang memanggil kita. Untuk kita, itu bisa menjadi kesaksian. Menjadi terang. Dan cara memaksimalkan potensi, di Yohanes 12 ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Soalnya kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan, setiap benih itu mesti ada potensi yang besar. Dalam benih yang kecil, itu ada kuasa multiplikasi. Apalagi dalam hidup kita. Nah untuk potensi kita itu maksimal, dikatakan. Jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia satu saja. Mau tidak mau saudara, kita harus kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita ini harus mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap diri kita. Kita harus menjadi orang yang terbuka, bukan menjadi orang yang menutup diri. Jangan jadi orang yang sembunyi dan kegagalan kita. Dan kelemahan kita. Setiap orang itu kita punya kelemahan. Tidak ada satu orang pun kekuatannya. Keberhasilan seperti apa? Biar tidak memiliki kelemahan. Tapi kita harus menjadi orang yang mati terhadap diri sendiri. Jangan terfokus pada diri sendiri. Jadi orang yang selalu terbuka mati dalam hadirannya. Sehingga sebagaimana Roma berkata, biarlah mungkin setiap kita berubah. Dimulai dari apa? Pembaruan akal budi kita. Seorang manusia itu bisa menebak berapa jumlah biji dalam sebuah manis. Karena memang kita itu diciptakan dan kita punya knowledge dari luar biasa. Tapi satu hal, jangan pernah lupa. Allah yang menciptakan kita mampu melihat dan mengetahui jumlah buah dalam biji magis. Itu tidak bisa. Sebabnya kita itu tidak bisa menjadi orang yang tidak mati dalam hadirannya. Tidak bisa kita menjadi orang yang sok-sokan dalam hadirannya Tuhan. Kita menjadi orang yang diangkat. Tidak bisa. Akitab kita yang menjelaskan, Tuhan kita itu Tuhan yang mampu mengetahui berapa jumlah buah dalam biji magis. Dalam Abraham, ada Abraham. Ada Abraham yang tercepat dalam diri Abraham. Tuhan tahu, dalam diri Abraham ada potensi raja-raja. Dan Tuhan tahu itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham di dalam kejadian jumlah kebetulan kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abraham. Melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Allah tahu dalam diri Abraham ada Abraham. Potensi dalam diri Abraham untuk menjadi raja-raja. Daud seorang gembala. Bahkan dia Alkitab berkata yang mengembalakan hanya tiga, dua-tiga ekor dombo. Tapi Daud, dalam diri Daud seorang gembala, ada Daud seorang raja. Bahkan, dia menjadi raja terbesar dalam sejala Israel. Simon, seorang penjala ikan. Menjadi Petrus, penjala manusia. Soalnya Simon itu artinya apa? namanya itu Kefaf. Peraku. Di seorang yang selalu raku-raku, dia enggak pernah berani melangkah maju. Begitu dia mengikut Tuhan dan memaksimalkan potensinya, namanya bukan lagi Kefaf. Namamu Petra. Petrus. Di atas batu kareng teguh ini aku akan membangun kerijaku. Dalam diri Saulus ada Paulus. Saulus itu seorang penganiaya cemaat. Diubah menjadi seorang rasul yang terbesar. Kalau percaya baru, dalam diri Anda ada siapa. Tuhan itu mengetahui berapa jumlah duang dalam buah panggil. ketika kita artinya apa? Ketika kita terbuka dalam hadirat Tuhan. Kau akan menjadi orang yang begitu luar biasa bergerak di Tuhan. Dalam panggilan dalam potensi hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, saudara. Tanggung jawab panggilan seorang raja itu adalah menduduki. Ini waktunya setiap Anda para raja yang Tuhan taruh di dunia marketplace untuk Anda menduduki setiap wilayah musuh. Kalau dunia di mana Anda tempat, Tuhan tempatkan Anda dunia serkulat, dunia pekerjaan, keluarga, usaha, dunia pendidikan dikuasai oleh kuasa gelapan. maka apa yang tergantung? Semua yang ada potensinya di dalamnya pasti akan dipakai oleh dunia untuk hal-hal yang menghancurkan. Tuhan itu ketika berbicara kepada Anda dan mengangkat setiap kita mempercayakan tujuan untuk Anda menduduki setiap wilayah musuh. Dengan apa? Bukan dengan peperan, tapi dengan cara mengasihi. peperangan itu hanya akan meninggalkan luka, dendam, kehancuran. Itu sebabnya DNA orang percaya itu amanat agung. Injil amanat agung itu membebaskan, memerdekakan, membawa kemenangan. Pakai otoritas setiap kita. Ketika Anda berangkat bekerja dimanapun Tuhan tempatkan Anda dalam keluarga dimanapun Tuhan tempatkan pakai otoritas karena Anda itu seorang raja. Tuhan itu lihat dalam diri Anda adalah raja. Bebaskan! Maka Anda akan menjadi seorang yang begitu luar ya. Pakai posisi Anda untuk melalui hidup Anda Injil beritakan kerajaan Allah diadilkan. Jangan tunggu nanti. Mulai itu sekarang. Itu sebabnya temanya adalah mentalitas raja. Bukan nanti tapi sekarang karena kita mulai dari mentalitas ini. Aku ini raja. Hari ini aku harus mulai. Bukan nanti tapi hari ini hidup sebagai seorang raja. Otomatis saudara ketika kita hidup sebagai seorang dengan cara raja segala sesuatu di sekitar kita itu akan berubah. Seorang raja itu pasti adalah seorang yang hidup kasih dan takut akan Tuhan. Seorang raja yang hidup takut akan Tuhan yang akan membawa orang-orang di sekitarnya masuk pada pengenapan dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan berbicara kepada raja orang Israel saudara lihat ulangan 17 itu berbicara tentang hukum tentang raja. Ini yang terakhir. Lihat satu ayat saja ayat 19 dikata seperti ini. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidup. Apa yang ada di sampingnya harus dia baca seumur hidup? Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Supaya apa? Untuk belajar takut akan Tuhan alanya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Mulailah dari hari ini. Hidup ini. Firman Tuhan. Ketetapan hukum untuk raja. Kalau Anda hari ini berkata aku raja. Mulai kak tekan. Hiduplah hari ini sebagai seorang raja. Dimulai dari mentalitas. Set mentalitas kita. Mentalitas raja. Beri tepat tangan terbaik buat Tuhan kita. Kita akan lanjutkan di ibadah kedua. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.